Halo Mas Yon Mardiono, Yon Mardiono, Sarjana Hukum. Katu Kehormatan, kami dapat wawancara Anda karena presisi Anda di bidang pingpong itu bukan main. Di sini kalau saya baca, Anda menerima Mas Tunggal Putra Pon 2004 dan 2012, Perak Double-Double ASEAN SEATA 2006. Mas Double SEA Games 2005, 16 besar Double Kejuaraan Dunia 2005. Emas Ganda, jadi emas ini, emas Ganda Stockholm, wow, nggak main-main, Stockholm Open 2004. Emas Junior Kedurnas 2004. Emas Junior ASEAN 2003. Jadi kalau dilihat dari prestasi Anda di bidang pingpong ini, saya kira ini satu prestasi yang sulit ditandingi di Indonesia ini. Nah, boleh kami lebih dekat mengenal bagaimana Anda bisa begitu berjaya di bidang pingpong? Silahkan. Ya, saya memulai tenis meja itu pada saat Rusia 11 tahun. Kenapa? Jadi dulu saya diajak, sebetulnya, saya diajak oleh kakak saya, yang dulu juga memang dia legenda tenis meja Indonesia, Anton Susemo. Oh. Ya, saya adik kandungnya. Jadi, ada nepotismenya ada ya di situ ya? Nah, sebetulnya tadinya saya tidak mau ke dunia olahraga ini, tapi alamahum bapak saya sebelum meninggal, dia punya cita-cita, pengen saya masuk ke dunia ini. Jadi, saya ikut kakak saya ke Jawa Kudus. Itu di Jawa Kudus ada asamanya. Saya di sana hidup 2 tahun. Lalu, saya pindah ke Mudang Garang Pediri, 11 tahun. Lalu, saya di Sweden juga, Nomen Diga, 2 tahun. Dan di China, kurang lebih kalau disambungin 15 tahun saya di China. Wah, di China? Ya. Waduh. Dan di Stockholm, ya di Sweden ya. Di Sweden 2 tahun saya. Jadi, waduh. Jadi, Anda benar-benar sudah digodok di Kawasan Dera, di Muka Pingpong, bukan hanya di Indonesia, tapi di Mandanegara. Nah, kalau boleh saya langsung, kemudian prestasi Anda kalau saya perhatikan ini, pada tahun 2003, menjadi peraih emas junior ASEAN. Silakan. Ya, jadi, debut saya pertama itu, saya waktu di Kudang Garang, ada seleksi junior Indonesia, saya masuk. Lalu, saya ikut kejuaraan ASEAN untuk junior, dan saya menjadi juara satu di situ. Lalu, saya masuk ke dunia senior, saya masuk di Platas, dan di situ mulai digodok. Jadi, mulai digodok di situ. Jadi, selama saya di nasional itu, saya tidak pernah TSE di dalam rebu, Pak, training camp-nya. Oh, iya, iya, iya. Saya di China itu sering sekali. Dan itu buat, menurut saya, bisa jadi plus dan minus, sebetulnya, kalau saya pribadi setelah saya. Nah, tolong aja ceritakan, plus-nya apa, minus-nya apa, silakan. Ya, jadi kalau minus-nya menurut saya begini. Kalau kita, setiap ada pertandingan internasional, seperti Sigi, kalau ASEAN selalu training camp-nya ke China. Di Indonesia, kita tidak punya base camp, Pak. Jadi, itu, menurut saya, kurang baik. Jadi, kalau kita bicara prestasi, yang paling pertama itu kita bicara sakana-sakana. Nah, Indonesia ini tidak punya base camp untuk nasional tenis media Indonesia. Sehingga, pada saat ada event untuk multi-event, seperti Sigi, Mas Yardin, kita dibangkatkan ke China. Dan dibangkatkan ke China itu juga, tanpa diiringin sama pelatih, cuma ikuti pelatih sana, dan berbulan-bulan. Jadi, plus-nya ya memang kita dapat pelatih dari China. Minus-nya kita mau sampai kapan, harus begitu terus. Padahal, menurut saya, sebaiknya di dalam negeri ini juga kita harus punya saran-pasaran dulu untuk nasional. Jadi, base camp-nya ini kita harus punya dulu. Kalaupun kita harus ke China, atau ke Korea, atau ke private peluang negeri itu, sifatnya sudah dibanding. Satu minggu, ya. Lagi evaluasi seleksi, balik lagi. Soalnya, tenis media ini sensitif, Pak. Kalau kita sudah lama di satu tempat, sudah kurang representatif. Karena tenis media ini kan pertemuan pertama yang sulit, Pak. Jadi, begitu sudah latihan bersama selama satu-dua bulan, sudah tahu ininya, sudah tidak ada yang dipelajari lagi. Nah, dan sampai detik sekarang nasional tidak punya base camp. Dari zaman saya dunia sampai sekarang. Jadi, yang Anda rindukan adalah sebetulnya pembinaan pingpong ini, tenis media itu, sebaiknya dilakukan seperti pembinaan bulu tangkes. Iya, betul. Jadi, kan, pembinaan itu kalau mempercaya ada dua, Pak. Jadi, sistem base camp dan sistem liga. Jadi, dulu ada dua sistem itu dipakai oleh dua negara yang hebat di dunia tenis media. Di China, dia memakai sistem base camp. Kayak bulu tangkes, di Cipayu, gitu ya. Sehingga dia pertanian. Tapi, kalau di Eropa, dia pakenya sistemnya liga. Yang satu kelatih di dalamnya, yang satu kelatih di pertandingan. Nah, Indonesia ini dua-duanya tidak ada. Waduh. Tidak ada, base camp tidak ada. Sehingga dia cuma mengandalkan, pada saat sisi, 6 bulan, 8 bulan kita tesek ke China. Dan selalu China itu dipilih. Jadi, saya memindukan bahwa sekarang China itu sulit dikalahkan karena dia memakai dua sistem itu, Pak. Dia ada base camp-nya jalan, liganya juga jalan. Sehingga dia telatih di latihan dan telatih di pertandingan. Dan sulit dikalahkan. Oke. Kalau di dunia, sekarang ini posisi China di pingpong itu bagaimana? Selama saya belajar di sana, saya pernah ke Korea juga, dua tahun, ke Jepang juga. Karena memang di China ini sulit dikalahkan karena satu sistem olahraganya yang hebat ya, Pak. Jadi, dia itu latihannya itu, Pak, bisa sampai satu hari itu tiga kali. Jadi, mohon maaf ya, kalau di Indonesia ini kita bicara masalah jenjang prestasi ke depannya itu pasti akan ketinggalan terus. Kenapa? Karena di China itu usia 4 tahun sudah dikenalkan. Dia usia 4 tahun sudah dikenalkan tenis meja dengan teteknya dan segala macam apa, verifikasinya. Lalu, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bakat, ini bagus, ini bakat, ini bagus, lalu diambil. Diambil kolesterol pingpong, lalu dia berlatih di situ. Berlatihnya satu hari tiga kali, Pak. Jadi, kurang lebih sembilan jam dia punya jam latihnya. Wah, betul. Ya, kalau di Indonesia, rata-rata itu usia bertama lantian itu tujuh tahun, delapan tahun. Dan itu satu minggu tiga kali. Jadi, kalau boleh saya katakan, kalau masuk di base campnya China itu, kita pelan-pelan menjadi sinuman pingpong. Iya. Iya, Pak. Kepala kita jadi kesehatan. Iya. Dari jam contoh saja kita tidak kalah. Kita satu minggu tiga kali, latihan itu cuma sore. Nah, untuk mendapatkan sembilan jam itu di Indonesia, kita pada waktu pendidikan, dia satu hari, kita satu minggu. Jadi, jam contohnya muda. Nah, waktu Anda, oke, Anda kan juara di Kedurnas, juara di ASEAN, ya, emas bahkan di Stockholm. Om, pasangan Anda, pasangan Anda ganda dengan siapa? Jadi, waktu di Stockholm itu saya bermain liga di Tata Pak. Saya bermain liga, pasangan saya dengan Michael Apple Green, itu salah satu pemain sepuluh besar dunia waktu dulunya. Jadi, satu tim dengan saya, kita mendapatkan dua satu di sana, di Sweden. Kalau untuk di Asia Tenggara-nya, saya berpasangan dengan David Jakob. David Jakob ini sekarang, dia fokus di MPC, Pak. Kawan saya, dia fokus di MPC, dan dia di olahraga tenis media di MPC, karena mendapatkan dua ASEAN diri. Nah, itu saya berpasangan tadi, dia di 16 besar dunia dan dua satu Asia Tenggara. Oke, jadi Anda, nah, waktu, kalau Anda itu warga negara Cina, ya, ini, Anda kata, ya, anunya, dan Anda juga berlatih, gitu. Dan sampai kemampuan Anda yang paling top itu, Anda masuk kelas berapa di Cina, itu, anu, ranking berapa, begitu? Jadi, kalau dengan kemampuan saya, dengan yang berlatih di, Pak, dengan warga negara Indonesia sekarang ini, kemarin saya pernah main di kelas A. Jadi, di Cina itu ada kelasnya banyak, dia tidak bermain usia, tapi bermain kelas. Ada kelas A, B, C, B. Nah, saya masuk ke kelas A, gitu. Jadi, kalau di dunia, kita berbaiknya mungkin 128 dunia. Memang tidak berbaik, tapi dengan situasi kondisi, saya rasa juga, ya, saya seharusnya bisa lebih kalau saya mempunyai infrastruktur olahraga atau infrastruktur pembinaan tenis media di Indonesia yang baik. Oke, nah, sekarang juara dunia dipegang oleh siapa? Sekarang, pria, tunggal? Tunggal buka dipegang oleh mahalong dari Cina. Satu, dua, tiga dari Cina, Pak. Satu, dua, tiga? Ya, jadi kalau Asia itu sepuluh besar, jadi sepuluh besar dunia itu delapan dari Asia, Pak. Delapan, ya. Nah, oke. Satu, dua, tiga, Cina. Empat? Empatnya, kalau mau di jalan-jalan lagi, ya, tapi masih Cina, Pak. Cina itu ada tujuh kemampuan yang kebaik, Cina itu masuk sepuluh besar semua. Serahkan berat. Aduh, 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 aduh. Anda pernah melawan siapa juara dunia ini? Malong. Pernah nggak? Malong sama saya berbeda di relasi, Pak. Nah, siapa musuh perberat Anda yang Anda ketemu pada waktu Anda sedang berdaya-dayanya? Oke. Untuk dalam negeri itu waktunya. Siapa? Untuk yang di dalam negeri atau di luar negeri? Dalam negeri dulu? Kalau di dalam negeri dulu, pada saat saya jahit-jahitnya, rival saya, pasangan dapun saya yang dapun-dapun. Ya, karena kita terlalu bersama, jadi sudah saling sama-sama tahu. Jadi, itu yang progerat. Jadi, bagaimana kita mencoba sedikit semacam relasi untuk membayangkan bahwa dia bukan teman saya. Lalu saya bisa ngalahin itu. Hal itu, Pak. Karena kalau sedang masih teman itu masih, rasanya masih sulit. Sedangkan saya sama dia bertahan baik. Dan kita sama-sama tahu itu yang sulit. Kalau Anda menilai diri Anda sendiri, kekuatan Anda di mana? Kalau dari senggi teknik, saya adalah salah satu penyerang. Walaupun secara yang sesuai saya. Saya all wrong, tapi saya lebih spesif ke menyerang. Agresif? Agresif ke selangat. Oke. Nah, kelemahan Anda apa? Defensif. Defensif saya kurang-kurang. Jadi, gini. Saya dulu meyakini olahraga itu ada dua tipe, Pak. Satu tipe person, yang kedua tipe Muhammad Ali. Jadi, yang satu buang-buang. Dua, Muhammad Ali. Oke, letak, letak, letak. Nah, karakter saya ini lebih ke Muhammad Ali. Oh. Jadi, ada lebih banyak menari, Gek. Ya, lebih banyak orang yang dibanding. Seperti kayak Mike Tyson yang kawak-kawanya, Bu. Nah, saya terus terang, waktu kembali ke Indonesia dari Jerman, itu saya nggak mengikuti lagi. Nggak terlalu mengikuti. Tapi, waktu saya di Jerman, saya mengikuti. Karena kebetulan pada waktu itu, juara duniannya dari Jerman, itu tahun 70-an. Ya, tahun 70-an, saya mengikuti waktu juara duniannya mulai dari Sweden, Jakob Wartner. Itu tahun 80-an. Nah, kalau saya sebelumnya, karena begini, saya terus terang bosen kalau nonton orang Jerman main pingpong, karena defensif. Ya, ya. Cuma, pokoknya dia diserang, balikkan, serang, balikkan, tapi nggak pernah nyemet, gitu loh, aduhnya. Dia menunggu sampai mutuhnya mati sendiri. Itu memang ada, tipe seperti itu ada, ya? Ya, ada. Jadi, namanya itu tipe-tipe, Pak. Memang dia mengharapkan musuh mati. Jadi, gitu. Tetapi, itu di era sekarang sangat sulit, Pak. Sulit, ya? Karena zaman sekarang kan ilmu-nya kan dinamis, tenis meja itu. Jadi, hampir rata-rata sekarang, juara satunya itu tidak ada pemain defensif. Karena defensif daripada defensif yang baik adalah menyerah. Kalau di dunia olahraga tenis meja. Jadi, penahan yang terbaik itu adalah menyerah. Jadi, bukan bertahan-tahan untuk dipukul. Dan kebukti, Pak, tidak ada yang juara-nya pemain defense, Pak. Waduh, waduh, waduh. Tapi, apakah benar kesan saya sebagai orang awam, kalau melihat pertandingan ganda, itu, waduh, kecepatannya itu lebih tinggi daripada kalau main tunggal. Betul nggak? Ya, betul. Jadi, kalau main ganda ini kan, kolaborasi dua orang ini sinergitasnya mesti kuat. Jadi, satu sama lain bisa mengetahui jenis pemainannya. Jadi, tipe saya apa, tipe perusahaan saya apa. Lalu, sinerginya itu bukan hanya teknik. Hati juga, pikirannya juga... Sehingga kecepatan dalam kecepatan pemain pingpong itu, kita bisa diatasinya dengan cara berkomunikasi. Misalnya, dia service, kita balikkan ke sana. Dia ke rumah sana, ke sini. Sudah ada otomatis-otomatisnya, sudah ada. Begitu. Dan, tapi memang lebih cepat. Dan lebih sulit, karena dia memainkan perputaran. Nah, sejak kapan setahu saya ya, kanu ganda itu harus main, seorang pemain ganda itu harus bergilir. Itu sejak kapan? Kalau di bulu tangkis kan tidak perlu kan? Kalau di bulu tangkis kan bisa saja. Dulu kan saya masih ingat, waktu saya ikut pertandingan bulu tangkis di sekolah, itu kan saya pilih teman saya yang juara, kemudian main ganda. Kalau ganda, begitu mulai, saya keluar lapangan. Biar temannya yang main terus ya, Pak? Menang, menang, Pak. Menang, kanunya. Tapi kalau di pingpong kan tidak bisa. Bisa, Pak. Jadi gini, tenis meja itu, kalau masalah pergantian pemain yang menumpul pada saat ganda, itu memang dari dulu. Dari pertama kali ada temis meja sudah begini. Nah, kan pengembangan temis meja yang ada itu, zaman dulu karet itu satu warna. Sekarang harus dua. Karena kan karet-karet di pingpong itu pengaruhnya banyak. Ada yang bintik, ada yang biasa. Jadi bintik pun juga nanti ada bintik panjat, bintik pedek, nah itu sulitnya, Pak. Jadi makanya warnanya beda. Itu satu. Lalu yang kedua, poin. Poinnya itu dari 21 menjadi 11. Tenis meja itu. Tipe-tipe kecil lagi. Lalu bola. Bola udah penggantiannya udah ada tiga. Jadi 38, ke 40, dan sekarang 40 plus. Dan kita buat dari plastik yang sekarang. Jadi, memang itu sengaja dibuat, sebetulnya sengaja dibuat, supaya mengandingi China, Pak. Jadi bola semakin besar, dianggapnya menerlukan tenaga besar. Memang Eropa kan tenaga lebih gede daripada Asia. Tapi memang itu keganggu, Pak. Pertama keganggu. Lama-lama, ya memang ada pelatihannya, China menguasai lagi. Asia menguasai lagi. Oh, jadi pernah ada upaya mengurangi, atau menambah itu, demi mengalahkan China. Ya, karena tenis media ini, dunia udah mulai, dunia udah cairan, sebuah-sebuah. Gitu. Jadi, Asia lah ya. Nah, sebetulnya, olahraga pingpong ini, mulainya itu di mana, sejarahnya? Di Inggris, Pak. Oh, di Inggris juga? Di Inggris pertamanya. Oh. Cuman kan, apa, yang pertama, yang terbaik. Ya, 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 ya. Jadi, saya coba memberikan informasi tentang pembinaan di China, ya, Pak. Jadi, saya pelajari, kenapa dia hampir di setiap cabang pelan-pelan itu menguasai lagi dunia. Jadi, di sana itu, sedini mungkin yang tadi saya bilang itu, diambil. Habis itu dipilih, jadi di setiap daerah, dia mempunyai komplek olahraga. Jadi, komplek olahraga ini dibiayai oleh apa, HPBD. Wah, jadi, misalnya kayak di Jawa Barat, itu kota provinsinya adalah Bandung. Dia punya aset atlet, atlet terbaik di Jawa Baratnya, pilihan kabupaten daerahnya, kabupaten kotanya, untuk tinggal di itu. Sumpah, tenis meja itu dipilih dari setiap kabupaten kota. di Jatah Pak, Sukabumi 2, Bandung 2, Subang 2, Depok 2, Siamis 2, sumpah nggak, ditumpulkan di dalam satu base camp itu, digodok. Selama satu tahun, yang tidak maju, dia dikembalikan ke kabupaten kota tersebut. lalu kabupaten kota tersebut, mengirimkan kembali promosinya dia, yang sudah digodok di kabupaten kota tersebut. Jadi, di dalam konflik olahraga itu, semua cabang olahraga ada di situ, Pak. Tenis meja, semua cabang olahraga, sekolah di situ, makan di situ, kasih uang saku di situ, dan kalau misalnya kaya ada pon, sudah otomatis ada di situ, Pak. Begitu. Dan dia, untuk apa, pembinaannya, di setiap cabang olahraga, mereka punya kantor, Pak, di situ, Pak. Jadi di China itu, ada satu kantor, misalnya tenis meja, tenis meja-nya di situ. Orang kerjanya memang benar-benar kerja. Jadi, bagian pialnya, bagian pembinaannya, bagian, apa, pencari dananya, segala, memang kerja digaji, setiap hari. Nah, kalau di Indonesia ini kan, pengurusnya itu, ya, cuma nama. Nama, tapi ini semua dijadikan sampingan. Gitu. Beda dengan di China. Mereka digaji memang untuk, jadi pengurus. Jadi, fokus. Kalau Indonesia ini, utamanya aja, dilantik, habis itu udah hilang. Cuma nama aja. Nah, jadi, pada saat itu, begitu pula ke Indonesia. Menjadi ting nasional itu yang terbaik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Rian Jaya. Dikumpulkan 34 provinsi, punya jatah masing-masing untuk, masuk nasional. Berdasarkan, promosi yang terbaik di daerah. Nah, jadi dia teman-teman nasional ke provinsi-provinsi, ke daerah, ke Bupaten Kota. Jadi, berkesenambungan. Jadi, tidak mungkin berhenti. Nah, contohnya, APBDN Tennis Media adalah setia. Nanti, yang pengurus Tennis Media, dia mencapai. Mencapai dana-dana untuk, apa, supaya memperkaya pembinaan. Makanya, kalau di luar negeri itu, Pak, baju, baju pertandingan juga ada, nama-nama, ini kan, logo-logo apa, sponsor. Nah, di situ, mereka bisa mencapai. Karena tidak semua pengusaha, suka sepak bola. Ada juga, di situ. Nah, di situ lah tugas-tugas provinsi, mencari dana untuk itu. Karena, prestasi itu tidak jauh daripada, biaya. Iya, iya, iya. Jadi, sebetulnya, kata kuncinya adalah, profesionalisme. Iya, betul. Iya, atau, di mana, Anda bisa, mendapat nafkah, dari apa yang Anda lakukan. Betul. Kalau di sini kan malah, kita harus keluar uang sendiri kan, di sini, di sini, untuk, untuk, bidang olahraga kita, gitu kan. Jadi gini, kalau di Indonesia itu, Pak, dulu ada yang sosial. Dua, pada saat zamannya, Pak Lissaki, ketua teknis medianya, yaitu, Budak Geram dan Jalan Nudus. Gitu. Jadi, jadi gini, sistem pembinaan olahraga, ada yang sosial, ada yang pendustri, Pak. Nah, kalau bidang-garaan, sama jalan-jalan kudus, dulu sosial, 100% ini, dia membina, atlet-atlet, pilihan kebaiknya di Indonesia, setelahkan, latihan di situ, menjadi asetnya, bidang-garaan situ, dan, menjadi pelakilan di Indonesia. Dua klub besar ini, akhirnya diikuti lagi, ada satu, Pukul Kalim Bonta. Itu di perusahaan besar. Lalu, ada lagi, Astra itu, WMS 80. Jadi, tenis meja itu, sebetulnya, pada waktu saya masih kecil, junior itu, klub-klub besar semua ada di tenis meja. Maksudnya, perusahaan-perusahaan besar, banyak yang ada di tenis meja, pada saat nyamannya Pak Lissaki. Nah, makanya, pada waktu itu, saya bergaya, saya bersemangat, saya, punya motivasi tinggi, untuk, mencetak prestasi, tetapi kan Bapak disitu, bisa lihat, saya prestasi-nya, sampai pada tahun berapa? Hanya, 2000, nggak sampai 2010. Mengapa? Karena, Indonesia ini, sekarang, sebetulnya, lagi, apa, lagi bekabung, kalau di dunia tenis meja. Jadi, mulai 2009 itu, kita, ada dua lismu, Pak. dan dua lismu ini, menghambat, pembina, jadi, memetakkan atlet-atlet, sehingga atlet-atlet, tidak punya motivasi, untuk itu. 12 tahun, kita begini, Pak. Makanya, ya, ini, sedihnya kita, sebagai atlet tenis meja, ya Pak. Saya, kalau dari sudut pandang, atlet tenis meja, banyak orang-orang yang, akhirnya, kerja, akhirnya, dia sudah tidak punya harapan lagi, di dunia tenis meja, karena dua lismu begini. Karena, dulu, pada waktu saya, masih kecil, untuk menjadi yang ternasional itu, saya menjadi yang terbaik. Tetapi, pada saat-saat, tidak. Atlet sudah mulai diperang. Itu yang, kita. Sedih. Sedih, Pak. kita. Nah, apakah, apa, suara, jeritan, penderitaan Anda, saya dengarkan, anda itu kan, sampai, ikut sedih, walaupun saya bukan, pemain pingpong. Tapi, ya, kalau melihat Anda, awalnya, sudah demikian, gilang-gemilang kan, sebetulnya kan, sayang kan, kalau kita itu, dan saya yakin, masih banyak, Yon, Mardiono lain kan, sebetulnya pada masa kini kan, sebetulnya gitu. Nah, apakah pihak pemerintah, terutama yaitu Menteri Olahraga, tidak menyadari hal ini? Nah, jadi begini, Pak. Jadi kan begini. Dulu, Menteri Olahraga itu, pada saat, Bapak Imam Nekrawi, sempat ditumpulkan semua, Pak. Jadi, pilihan-pilihan, pilihan olahraga tinggi di Indonesia, sempat. Jadi, ada, Semenpora, ada, Koni, yang dihadiri oleh Bapak Konos Ratan, lalu Koi, Koi itu oleh, Pak Yari Cohir, lalu ada lagi, jadi, temennya itu ada dua, Pak PB dan PP. Nah, PB itu dihadiri oleh, Pak Seno, PP-nya oleh Pak Ogoseno, Waktu itu ada pertemuan, yang sudah membuat, apa, satu keputusan, yang akan dibuat, munas kembali. Karena memikirkan, satu hal, yaitu atlet. Jadi, harus, dimunaskan kembali, sepakat, setelah keluar dari situ, apa, penyelenggaraan munasnya, yang tidak benar. Sehingga kacau lagi, sampai dikisah, sehingga, semua klub-klub, bubar. Budang-dang, bubar, jarum bubar, bubar, semua, semua bubar. Jadi, tidak ada lagi, pembinaan, yang kaya bila, jadi atlet, semua sedihnya, Dan yang paling, paling, paling lagi, pon, sudah ditiadakan, sepeda. Oh. Sigit, ditiadakan juga, ditidak ikutkan, karena dua listrik. Hah. Ya. Jadi, kalau saya boleh bercerita, beginilah. Kalau saya boleh bercerita, kita, semacam curhat, saya, dari sisi atlet, kebetulan, mewakili kawan-kawan saya, banyak sekali, di Suri, Indonesia. Saya ini punya satu grup, maka, yang kadang-kadang, kelukesan. Jadi, tenis meja ini, ada dua, PB dan PP. Jadi, PB ini, kekonung. Jadi, dia, uang lingkupnya, adalah dalam, PP itu, internasional. Uang lingkupnya, adalah multi-event. SIGIM, Asia, yang dia, penuh pada COI. Jadi, COI itu, Bapak, Komite Olimpik Indonesia. Nah, Komite Olimpik Indonesia, ini di atasnya ada, di dunia ini. Namanya, IKOS, Internasional, Olympic Committee. Ya, memang ada. Jadi, kursusan multi, pendudian, internasional, kursusannya dengan ini, Pak. Sedangkan, KONI, adalah lembaga, ada cuma di Indonesia. Nah, ini, dulu, jadi satu, Pak. Sekarang, kepecahan, jadi dua. Jadi, KONI, melantik PB. Yang PP, dibantu passwordnya, koin. Supaya, dia bisa dipertandingkan. Masing-masing, kalau ada pemain yang di sini, nggak boleh ikut ini. Ikut ini, nggak boleh ikut. Gitu. Ini yang saya sangat sedihkan dengan kawan-kawan aset yang lainnya. Kenapa? Karena, karena dengan adanya dualisme, Pak, klub-klub tidak ada. Mata pencahaya hilang. Sumbang kehidupan. Kenapa saya bilang, sumbang kehidupan hilang? Kalau kita ada top, artinya, ada, itu ada profesional. profesionalisme dari finansial. Bulan lantai. Lalu, kalau sudah ada PON, nanti dibawahnya di kabupaten-kotanya ada PON. Itu pun finansial. Sumbang kehidupan. Yang di, apa, yang dikejar oleh prestasi. Sisi tidak ada. Artinya, tidak ada penghasilan dari nasional. Lalu, untuk apa kita sekarang ini? PEMACIN. Nah, ini sudah berjalan 12 tahun. Pengurus-pengurus juga tidak sadar. Apa, untuk apa? Dia tidak sadar. Kita ini atlet ini, Pak, dari kecil itu. Sekolah, sudah kita perbatas. Keluarga, jahat. Masa muda, hilang. Untuk sebuah prestasi. Dan prestasi ini yang kita jaminkan untuk kehidupan. Sedangkan mereka, jadi pengurus, lima bulan siap mungkin bisa jadi. Tapi kita lima bulan, tidak bisa. Kita puluhkan tahun untuk jadi seperti saya, seperti ini. Dan pengorbanannya banyak. Dan dimatikan begini saja. Begitu. Makanya, saya sangat lebih sekali. Jadi, pemerintah juga belum, belum ini banyak ya, belum luar banyak. Gitu. Nah, kalau sudah nih, Pak. Saya sudah di, sebaiknya dibekukan. Dua-duanya sebaiknya dibekukan. Karena ini sudah 12 tahun. Kenapa saya bisa berbicara di kebutuhan? Karena tidak ada prestasinya. Organisasi olahraga itu, tolak ukurannya adalah prestasi. Iya, 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 betul. Dan, atlet itu semua by data. By data. Iya, iya, iya. ceknya gampang. Kalau di luar negeri kan sangat profesional. Pelatih sapa menangani klub satu sepak bola, dia gagal, cobek langsung, bakganti. Itu profesionalnya olahraga dan kami dari kecil. Nah, yang kita gak bisa terima di sini, tidak ada pembutuhan itu. Begitu. Tidak ada. Prestasinya selama 12 tahun, baik PB maupun PP, tidak ada. Tidak ada yang bisa diberikan. Dan itu fakta. Jadi, kalau menurut apa yang saya dengarkan dari amanat penderitaan atlet pingpong ini tadi, itu bisa disimpulkan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah ini satu-satunya adalah pemerintah. Betul. Pemerintah. Jadi, Oke. Begini. Nah, pemerintah kan bisa saja punya goodwill. Ya, bisa tahu punya goodwill kita pasti. Niat baik lah pokoknya. Tapi, kalau pemerintahnya itu tidak memahami diagnosa penyakit yang sedang diterita ini, kan pengobatannya bisa kelirukan nanti Bapak. Apakah sekarang begini? Saya setelah mendengar Anda walaupun belum sampai setengah jam, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Anda itu secara lahir batin, Anda itu bukan saja mengetahui, tetapi mengalami penderitaan ini. terserah lah, dokter manapun saya kira tidak akan bisa menandingi kesadaran itu. Nah, dan kalau saya dengarkan, Anda sebetulnya sudah punya konsep, tapi konsepnya itu masih sporadis, begitu kan, anunya pecah-pecah, begitu. Nah, sekarang ini, sekarang kalau saya tanya kepada Anda, ini kan sebentar lagi akan ada reshuffle kabinet. Saya tidak tahu, Menteri Olahraganya ganti apa enggak, saya tidak tahu, ya, karena belakangan saya tidak tahu, tidak merhatikan lah. Nah, andai kata nanti setelah kabinetnya mantap, dan setelah lebaran juga, kan kita sekarang masih, wah, COVID-COVID-COVID kan ini, nah, andai kata, saya ajak Anda menemui mentora yang baru, kemudian Anda curhat jangan ke saya, karena saya enggak bisa apa-apa, tapi Anda curhat kepada mentora yang baru, Anda bersedia enggak? Iya, Iya. Saya ini pelaku, partisi. Iya, Anda itu ngelakoni, kan, ngelakoni Anda semua itu. Dan saya, kalau ketemu orang yang ilmuwan teori, itu, buat saya enggak ada artinya, ya, karena Anda bukan ilmuwan teori, tapi Anda melakukan, dan Anda ikut menderita di situ, dan coba bayangkan, Anda kan tadi cerita di China itu kan, caranya Anda cerita kan, Anda merindukan itu semua, kan? Iya. Padahal Anda yakin, kalau Indonesia mampu, eh, kalau China mampu, kalau Indonesia didukung oleh pemerintah juga mampu enggak? Mampu enggak? Nah, itu jawabannya ketukung. Tidak apa? Ya, itu kan memang saya perhatikan, bukan hanya dipingpong. Di semua bidang kita ini, kayaknya enggak percaya terhadap kemampuan putra-putri Indonesia ini. selalu, wah, kalau luar negeri itu masih hebat, kalau kita, padahal saya, saya lama di Jerman dan saya, bahkan guru saya di Jerman, tapi bukan guru lelaga, tapi guru musik. Saya tahu benar, putra-putri Indonesia ini enggak kalah, Pak. Walaupun dalam hati saya bilang menang sebetulnya, tapi kalau saya bilang menang seombong, ya, lebih baik saya bilang enggak kalah. Betul. Ya, jadi Anda siap, nanti ya, kita lihat setelah lebaran, kalau kebetulan saya bisa komunikasi dengan menteri yang entah lama atau baru, tapi ya saya bilang, pokoknya ini saya bukan yang buat saya, dan saya berat untuk ngomong karena saya sama sekali enggak punya kepentingan. Betul. Ya, kalau saya produsen alat pingpong, wah, ini tapi kan saya sama sekali, saya itu, pingpong itu termasuk olahraga yang saya takutin. Karena begini, kalau bulu tangkis itu kan bantuk bolanya kan itu kan, dan secara mekanik kan dia, geraknya kan, ya cuma itu kan, tanunya. Tapi kalau pingpong ini, saya pandang buen sih kalau sudah di-spin begitu, ini, ini bola mau kemana ini? iya Pak, tapi terapi-terapi bagus buat satu terapi untuk penyakit Parkinson, dan lain-lain. Ya, tapi ya terapi-terapi kalau kalah terus ya lemah-lemah bosan kan. Tapi... Kalau olahraga itu ada tiga macam kalau menurut saya. Jadi olahraga itu satu memang untuk profesional maestrasi, kedua itu ada untuk komunitas, yang tiga ada hobi. Iya hobi. Saya dulu juga hobi. Tapi saya di Jerman kebetulan tinggal di satu asrama Yesuit, kebetulan saya menang Pak. Menang. Pokoknya juara di kelompok itu. Ya, tapi setelah saya kemudian dianggap hebat, saya di-anudiajak bertanding keluar. Kalah terus. Akhirnya saya sudah gak mau lagi. Itu gitu Pak. Di dunia olahraga banyak sekali yang tengah-tengahkan dia akhirnya give up. Dan dia merasa bahwa ini bukan dunia saya, menurut saya lebih baik di dunia sekarang daripada nanti telat. Karena teknis olahraga itu juaranya satu Pak. Itu yang sulit. Kita tidak membutuhkan pemain bagus, kita membutuhkan pemain juara. Sedangkan juaranya cuma satu. pertanyaan saya, tadi kan Anda sebutkan pemukulnya saja kan sekarang sudah beda. Nah, kemudian bolanya saja kemudian dibesar-besarkan. Nah, Anda perhatikan apakah ada teknik-teknik baru di pingpong ini? Banyak Pak. contohnya? Ya, contohnya gini, kalau jalan dulu kan seperti Pak Jayat bilang bahwa jalan dulu saya bosan melihat tingpong main cuma top, top, top. Sekarang dia sudah attack-nya sudah mulai spin semua. Spin, back to spin lagi. Spin, 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 spin. Itu satu. Spin, spin. Iya, sudah tidak ada dulu orang spin kita blok cuma tahanan begini, Pak. Iya, iya, iya. Sekarang sudah tidak ada spin lagi semua. tekniknya sudah spin, menyimpin lagi dengan top, jadi memang tekniknya juga dulu kita terima seksis masih banyak ngecor. Sekarang dia sudah melakukan langsung saja untuk bola teknik panjang dia sudah bisa salah semua dengan teknik-teknik tangan yang betul. Karena olahraga teknis meja ini bukan olahraga bodi konteks. Dia olahraga, olah rasa, olah pikir. Jadi dia sengihnya juga tinggi, Pak. Sengihnya. Dan kalau saya lihat ada persamaan antara bola beliard dengan pingpong. Yaitu geometri. Iya, sudut yang diambil akan kemampung. Gila ya, gitu ya. Dan itu Anda bisa merasakan, ya. Anda bisa merasakan. Bukan mengukur, tapi merasakan. Iya, cuma bedanya begini. Kalau beliard itu tidak langsung melawan manusia. kalau kita melakukan putaran apa, dibalas putaran apa. Sekian per detik kita harus bisa melutuskan bola apa, mau kemana. Kekutusannya sangat cepat sekali yang kita ambil di teknis meja. Ilmunya melekan. Tekan, 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 dan jangan sampai tahu kita mau melakukan di teknis meja. Iya, sulit. Jadi ada semacam jurus dewa mabuk itu aja di situ ya. kalau kita lebih bilangnya, jadi gini, dalam bermain teknis meja itu kan ada, misalnya kita lagi leading, leading jauh, overconfident, yang ketinggalannya kita memainkan tempo, dia memainkan dia kewaku apa. Nah itu, jadi, menjadi juara itu bukan hanya teknik yang baik saja, Pak. Jadi bagaimana dia memainkan, psikologis kayak begitu juga dia harus bisa memainkan. Strateginya juga harus pintar, bermain ping pong itu. Jadi bukan hanya dia bisa teknik, tapi dia tidak menguasai strategi, tidak menguasai psikologis, mental apa, sulit juga juga. Kalau kita bicara olah-olah itu tidak cukup cuma punya teknik saja. Semua harus, kesatuan itu harus ada. dan itu latihan. Kalau kita tidak punya ruang latihan ya tidak bisa. Dan latihan itu juga perlu lawan yang sparring partner yang bagus kan? Sangat betul. Tenis major ini pengaruhnya tinggi sekali sparring partner itu. Dia dari service, jenis karet, cara teknik-teknik pemainan, orang ambil dari ada tangan kanan, tangan kiri, ada penholder, dan itu mesti sering. Mesti sering. Nah itu sepaling partner itu kita mesti punya banyak karyasan. Kalau di Indonesia ini sudah tidak ada base game, jadi sulit pemain kaki. Ya, saya juga jadi ingat kenapa kok saya itu dulu pernah cukup bagus di pingpong di Derman cuma karena begini, karena kemudian sparring partner saya itu, itu-itu aja dan ya, jadi saya lama-lama cepat puas diri. Jadi saya anggap, wah, ini saya pasti menang. Begitu musuh, ketemu musuh yang ternyata memang lebih lebih lihai dari sparring partner saya, habis saya. Ya, di situ makanya sudah daripada kalah terus berhenti aja yang ngapain. Oke, apa sih Mas Dion? Tapi ada satu hal yang membuat saya juga kagum ke Anda. Anda ternyata yang menyadari bahwa Anda sulit mencari nafkah dari pingpong. Saya lihat itu di belakang Anda, wah, itu di samping piala kan ada nama-nama perusahaan. Kemudian saya juga tadi sebelum Anda beritahu di bawah Anda, ini kan bertingkat ya, adunya itu. Nah, di bawah ada toko alat-alat pingpong adunya itu. Kemudian di bawah, nah ini, memang rambut Anda kan kelihatan jauh lebih keren dari saya, kan saya kan tidak punya rambut. nah Anda ternyata membuat barber shop dengan konsep pingpong. Nah, ini makanya nanti saya akan bahas juga bersama tim muri, ya, kemungkinan untuk saya anugerahkan penghargaan Anda sebagai penggagas barber shop dengan konsep pingpong. apakah betul Anda ini di dunia belum ada barber shop yang berwawasan pingpong? Iya. Jadi gini, barber shop sekarang yang selalu ada itu, kebetulan saya mau menekuni apa bidang ini, saya coba gabung dengan ikatan barber shop Indonesia, dan di sana 100% tidak ada yang dia kolaborasi dengan olahraga, dia maka ada kolaborasinya dengan kafe, Pak. Jadi baru seorang kafe. Nah, kalau saya gabungkan, jadi konsep saya ketika masuk, kita sungguhkan dengan suasana tenis meja, kacanya benting, meja-meja pingpong, tetap ada kafe-nya sebagai orang supaya lebih santai, relax, tempat kopinya juga ada. Lalu kita pajang piala-piala saya, saya pajang saja di sini. Jadi, kalau siapa, Dede Kempot itu pamer buju, Anda pamer pria lagi. Jadi, yang nunggu pun boleh main pingpong juga. Jadi, sebetulnya itu, saya sebetulnya lagi mencoba mengenalkan bunyi tenis meja ke masyarakat yang awal. jadikan tenis meja ini bukan seperti basket, olahraga lifestyle. Lifestyle siapapul yang bingung maribang muda. Tenis meja ini kurang. Jadi, sehingga tenis meja ini saya pilih workshop-nya supaya menarik itu. Loh, kok tenis meja ada tenis meja ini? Saya coba dikirimkan atas ke lantai dua. Di lantai dua itu dia bisa bermain tingkok dengan gratis. Yang menunggu, yang sudah menjadi pelanggan, dia mau pingpong, saya kasih free semua. Harapan saya semakin mengenal tenis meja. Itu secara ini apa harapan saya pengen dia mengenal tenis meja, bukan lagi olahraga-olahraga yang mohon maaf, olahraga yang tidak intetengnya, tidak karena ini olahraga ini menurut saya tenis meja hampir di setiap kalangan memainkan ini. Di Amerika ada susah carando, saya menurut Amerika menurut susah carando membahas tenis meja ini. Bahkan tenis meja itu dijadikan tempat singgah dari kemacetan. Jam-jam kerja mereka dikada pulang di tinggi-tinggi jalan di selamat tenis meja ini. Saya mencoba konsep itu rehat besok. Jadi SOP-nya itu kalau mengetah Pak masuk saya jual ada beberapa baju distro yang bekerja sama juga dengan salah satu kawan saya lalu kalau penuh saya suruh ke atas untuk munggu dia bermain pingpong kalau dia bermain pingpong dia suka dia akan tanya ke toko olahraganya itu ini bednya apa bagu apa segala macam tapi kalau dia enggak hobi dia peringatan Pak dia pasti kebawah dia beli baju di saw saya itu kurang lebih yang akan saya giring di bawah alam sadar saya pokoknya itu kawasan yang Anda buat itu jebakan batman untuk anu pingpong orang masuk situ enggak bisa keluar lagi pasti kado jadi pingpong pertanyaan saya apakah komunitasnya jadi bahan bahkan di tempat gawas ini ada beberapa komunitas dia bermain pingpong makanya nah gini pertanyaannya Mas Yon apakah belum ada orang lain yang menggagas tentang berbershop berwawasan pingpong belum ada oke kalau gitu saya percaya kepada Anda ya saya memang saya sekarang belum anu saya belum bicara dengan tim penilai muri tapi nanti saya akan justru langsung sebagai ketua umum dan pendiri muri saya akan menominasikan Anda untuk memperoleh anugerah muri ya karena orang-orang seperti Anda ini yang kita butuhkan saya yakin bangsa Indonesia itu dahsyat pak dahsyat nah oke ya cuma itu kita itu kurang percaya diri ya kita terlalu ya kita bangsa yang sopan maka kita terlalu menghormati bahkan mengagumi bangsa asing loh gak apa cuma sayangnya disamping mengagumi kita selalu minder terhadap diri kita sendiri nah itu saya lihat pada diri Anda gak ada itu ya begini pak mohon maaf saya ini juga suka coaching klinik tentang tenis meja ke seluruh Indonesia yang saya bangun itu bukan dia bisa bermain tinggi saya selalu membangun kecil itu dari sisi mentalnya sekian banyak orang itu anak-anak kecil saya suka tanya kalian ada di sini itu mau jadi apa cita-cita hampir mata-cata di Indonesia tidak ada yang bisa menjawab yang saya ada dia main pingpung pak pelatihnya membanggakan ini-ini segala macam oke saya tanya kamu cita-citanya mau latihan tenis pejain itu apa pemadam kebakaran nyambung pak saya main pingpung dari kecil aku takut latihan satu hari dua kali kata jenis bagus nih saya tanya mentalnya kamu cita-citanya dokter dan itu patah pak saya akhirnya saya menyalahkan ke pelatihnya bahwa mental anak-anak ini jiwanya harus dibangun menjadi akli harus soalnya harus ada dulu bahwa kalian ini akli mimpi kalian itu apa juara dunia ya hampir di Indonesia tidak ada yang jawabannya betul kamu cita-citanya apa paling maksimal juara Indonesia itu maksimal ya buat saya ada yang menjawab menjadi pemain nasional aja sudah saya salahkan kenapa karena pemain nasional ini banyak tapi juara cuma satu dan ketika ada orang yang dicara saya mau jadi jual dunia temannya tetap wah ini olahraga olahragawan di Indonesia ada seperti itu jadi pelatih itu jangan kalau pentingnya bukan mengajarkan bagaimana teknik saja tapi membangun mentalnya itu memberikan satu kepercayaan diri bahwa kita ini semua sama dulu kita dilahirkan tidak bisa jalan sama-sama belajar jalan hanya caranya saja yang Indonesia sampai kalau tidak bisa menguasa itu caranya yang manusianya manusianya bisa jadi kalau apa kalau dulu saya ingat pedomanya Jimmy Carter itu why not the best ya kita harusnya berbuat yang the best yang kita melalukkan nah orang-orang seperti Anda ini yang kita butuhkan maka saya akan calonkan untuk menirma anugerah bukan Anda tidak butuh itu tidak butuh penghargaan saya tahu tetapi yang saya butuhkan penghargaan muri untuk Anda itu bisa menjadi teladan untuk semua bangsa Indonesia Indonesia itu nah ini ada pertanyaan perkenalkan nama saya Ardian Syak Goli izin bertanya Pak apa yang harus dilakukan atlet tenis meja untuk mencapai prestasi dengan situasi pembinaan tenis meja saat ini barangkali bisa didiskusikan terima kasih wah pertanyaan yang sangat tepek ya toh nah monggo silahkan ya jadi kalau kita bicara pembinaan ini bicara proses proses pembinaan menjadi tujuannya adalah menjadi yang terbaik menjadi sang juara itu jadi waktu saya mengenal orang-orang tenis media saya dididik oleh kakak saya kamu jangan pernah bangga menjadi pemain yang bagus tapi pemain yang juara dan itu melalui proses yang sangat panjang nah dulu saya melalui proses itu dengan intensif latihan day by day saya latihan nah yang dimaksud bapak ini pembinaan jaman sekarang ini sudah tidak ada seperti ini jadi kalau kita bicara untuk memaksimalkan dengan keadaan sekarang adalah apa kita yang mengatur keadaan itu jadi dunia olahraga itu ada profesional tidak kita bicara profesional kita memanage managenya sejak pas adalah dari bangun sampai tidur kita harus punya jatuh bangun kita harusnya baik visi lalu latihannya mesti minimum dalam satu hari itu punya 6 jam minimum 6 jam dengan latihannya latihan yang saya maksud latihan adalah fokus bukan latihan hari latihan fokus dan tentu oleh mentor yang baik selama olahraga dia tidak mempunyai intensif daripada latihan tidak mempunyai schedule setiap harinya dari bangun sampai tidur dia mau ngapain selama dia tidak mempunyai mentor yang baik mentor yang benar itu akan berada jadi jadi mentor ini jadi contohnya saya kasih satu logika kalau pak tanda yang tinggal diadakan usia 3 tahun atau 4 tahun satu dunia imbang memenangnya gak tahu tapi kenapa ketika China membina 17 tahun masa itu dia 16 tahun masa itu dia adalah sentuhannya itu yang saya maksud jadi tanpa ada yang tadi saya bincangkan tadi itu sangat terang tapi untuk mencobanya kita harus melawan keadaan itu dengan tadi dari bangun sampai tidur misalnya bangun saya akan melakukan fisik pagi lalu jam 9 saya akan jam 12 jam 3 sampai jam 5 saya latihan selalu tanpa itu sudah susah karena ini bicara proses kan bagus sekali bagus sekali saya kira apa yang anda udara akan itu bukan hanya berlaku untuk pingpong semua itu disiplin diri ya toh disitu dah siap nah ini masih ada satu lagi maaf ini ada lagi satu kekiatannya bagus selamat sore Pak Jaya dan Om Yon bahasa anda dipanggil om saya dipanggil pak dari apa yang diberikan gambaran tadi oleh Om Yon kasian sekali perkembangan tenis meja Indonesia khususnya untuk mengarah prestasi nasional dan internasional jadi apa yang bisa Om Yon lakukan dan rekan-rekan pencinta tenis meja untuk mewujudkan seperti yang Om Jabarkan tadi seperti di Cina ada basecamp ada liga yang terstruktur saya salam surya PTM BDS satu balik papan wah silahkan ya jadi gini pak wah kalau menurut saya saya ini hanya bisa bersuara karena untuk masuk ke dunia organisasi olah ada lagi kalau saya ini hanya suara saja ya pak cuman perhatian saya kepada intansi-intansi terkait poni maupun korek coba harapannya kita ini segera diselesaikan bukan bukan apa harapan kalau harapan itu dari 10 tahun yang lalu dimana harapan tapi tidak pernah terjadi kalau menurut saya segera karena intansi paket ini kan 3 pilihan olahraga penting di Indonesia ini ada 3 kementora poni dan saya sangat minta tolong sekali intansi terkait untuk PB dan PP yang mempengaruhi ini segera diselesaikan ya kasian atletnya kalau saya sih sudah bersuara atlet-atlet sudah bersuara dan saya dari porsi atlet di luar organisasi tenis media yang latih saya membuat memberikan yang penting saya bisa berkarya untuk Indonesia ini satu saya bisa membawa adik-adik saya bermain liga di Sweden dan salah satunya dia sikap pemain nasionalnya Sweden saya membawa adik-adik saya dengan saya pergi ke pertandingan internasional tanpa sedikitpun bantuan dari organisasi maupun pemain saya mencari dana segala macam kita pergi ke Malaysia Filipina dan selalu mendapat hasil yang terbaik jadi itu fakta itu fakta dan salah satu saya berkontinusi pun saya mengumpulkan atlet-atlet saya ada nantinya pingpong sokel jadi ada satu klub sepak bola semua atlet tenis media memang saya kumpulkan itu untuk bagaimana saya ingin mengetahui atlet-atlet sekarang itu seperti apa jadi saya sangat tahu sekali saya ini Pak atlet nasional atau lama dari zaman Soeharto sampai Pak Joto jadi saya sangat tahu sekali seperti di dalamnya seperti apa saya pun tidak bisa membuat banyak karena saya tidak mengetahui diri di satu organisasi atau dalam apa oke tapi menyuarakan saya sudah oke bahkan 34.5 kita sudah suarakan tapi harapan itu kemarin sampai sekarang tidak oke mungkin kalau bicara segera atau mungkin Bapak Presiden Jokowi juga mungkin bukan punya kita juga memiliki Pak Jokowi apakah Pak Jokowi yang setelah sampai saya sampai saya pikir begitu karena ini soalnya sudah mencapai masalah kehidupan sumber sumber kehidupan masalah masyadep masalah pembina masalah ketidakadilan masalah kejolim gitu saya usia sudah 42 tapi saya tahun lalu Asia Pasifik saya nomor 2 saya bisa dibilang di dunia tenis media permainan panas niwa tapi kita masih eksis masih eksis karena mencintai orang-orang ini tapi nomor Anda nomor 2 di Asia Pasifik di Asia Pasifik tahun 2019 akhir sebelum covid pertanyaan di Taiwan saya nomor 2 nah pertanyaan saya Taiwan bagaimana gimana pingpong di Taiwan Taiwan bagus 4 besar dunia oh mungkin dulu nggak bagus tapi setelah nyatu komensinya masuk ke Hongkong bagus juga iya iya oke ano bang Yos bang Yon bang Yon biasanya pikir bang Yos teman-teman gubernur sekata begini tolong saya tidak berani janji apapun ya tapi terkait dengan pertanyaan tadi dari teman dari Balai Papan tolong setelah lebaran ya mulai bulan Juni lah Anda telpon sekretaris saya untuk mengingatkan saya kepada apa hasrat saya untuk mempertemukan Anda dengan Menkora khusus untuk menyampaikan amanat penderitaan pingpong oke nah setelah itu bola di tangan Anda ya ya tentu Menkora ya bagaimana Anda bisa meyakinkan bapak atau ibu siapa tahu adik-adik-adik ibu Menkora itu bisa mengembalikan kedikdayaan pingpong Indonesia amin oke mas Yon ini sementara kami belum punya apa-apa untuk menghargai Anda tapi saya akan mengirimkan ini biagam sangat sederhana bagi ucapan terima kasih kepada Mas Yon Mardiyono Sarjana Hukum nah ini kita belum ngomong kok Anda kok bisa menjadi Sarjana Hukum itu hukumannya apa itu nah yang telah berkenan menjadi narasumber acara gelar bicara Jaya Superanasi dan terima kasih atas sharing penderitaan amanat penderitaan pingpong kepada kita dari seorang yang berhak untuk mengungkapkan amanat penderitaan itu teputangan untuk Mas Yon Mardiyono terima kasih Pertanyaan 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 Pertanyaan